Intro Pemirsa Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Doli Syahbana menyebutkan ada sisi lain bagi para lansia yang juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk dipenuhi haknya seperti sarana dan prasarana di kota ini yang ramah lansia. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Doli Syahbana menyebutkan ada sekitar 30 ribu lansia di Kota Banjarmasin yang perlu menjadi perhatian dengan dibuatnya aturan ini. Namun tentunya tidak semua lansia perlu bantuan dalam hal kesejahteraan karena banyak juga mereka dari kalangan terkolong mampu. Tapi tentunya ada sisi lain bagi mereka juga harus jadi perhatian pemerintah untuk dipenuhi haknya seperti sarana dan prasarana di kota ini yang ramah lansia. Tapi nanti ada pelindungan dan ada pemberdayaan yang non-potensial ini kan. Pemberdayaan contohnya? Artinya mempunyai potensi bagus mereka bisa dikaryakan atau punya kealian apa seperti itu kan. Nah itu nantinya kita mengganding dengan pihak swasta atau masyarakat untuk mempatkan mereka. Jadi tanggungan pemerintah itu yang kita garap supaya mereka bisa dilayakkan sebagai wajar gitu. Selama ini kan mereka banyak yang kekurangan segala macam. Doli Syahbana menambahkan dalam pembahasan Raperda ini nantinya tentu akan berkembang luas. Karena itu pihaknya akan menerima masukan dari berbagai kalangan termasuk dari para lansia itu sendiri. Risna Banjar TV